Kamu punya privilege, privilege adalah satu istimewaan, betul, walaupun betul, tapi saya mau pakai kata lain hanya selain daripada istimewa, saya mau persis apa yang bahasa Inggris maksud, jadi kamu ada kesempatannya, dan kamu bisa gunakan kesempatannya, Kamu sudah diberikan kesempatan untuk percaya love-nya Tuhan Yesus untuk keselamatan, tergantung kamu menggunakan kesempatan itu, itu privilege, oke, bagaimana kita, itu saya punya terjemahan ke bahasa Indonesia nya, privilege itu adalah kamu sudah diberikan kesempatan, Oke, kesempatan, jadi kayak kesempatan gini ya, saya mau masuk pintu, ketutup pintunya, oke dibuka pintunya, sekarang kamu sudah diberikan kesempatan untuk masuk pintu, sekarang mau masuk gak gitu deh, jadi kamu sudah diberikan kesempatan untuk percaya di dalam kasihnya Tuhan Yesus untuk keselamatan, Dalam kesempurnaan, keselamatan, kepastian, dengan cara yang sangat noble, sangat noble, apa bahasa Indonesia nya? Sangat hormat lah, Jadi kamu bisa selamat, 100% selamat, pasti selamat, dan adalah satu kemuliaan, untuk bilang, untuk bilang, Tuhan Yesus mencintai saya, dia menerima saya, dan saya akan percaya dia, karena dia telah memberikan kehidupannya bagi saya, Lihat ini ya, dia mengasih saya, dia mengasih saya, dan dia terima saya, dan karena itu saya mau percaya dia, karena dia telah memberikan dia punya kehidupan, Tadinya, dengan Tuhan Yesus memberikan kehidupannya, Kenapa saya gak mau percaya dia? Betul? Jadi saya percaya dia, karena dia sudah berikan kehidupannya kepada saya, Tadinya saya harus fokus, Dia sudah memberikan kehidupannya, Untuk saya mau percaya, Nah kalau dia gak bikin apa-apa, Bagaimana saya mau percaya? Sehingga saya akan percaya dia, Dan dengan memberikan kehidupannya, Lalu saya pilih untuk percaya, Masa dia mau tolak saya? Lihat ini, Dia terima saya, Karena saya punya percaya kepada dia, Berdasarkan dia berikan kehidupannya kepada saya, Jadi, Waktu saya lihat, Dia mengasihi saya, Saya percaya dia, Sudah pasti dia terima saya, Benar gak? Lihat itu? Bisa gak? Aduh, Tuhan sangat mencintai saya, Oh saya mau percaya dia, Lalu dia tolak saya, Bisa? Enggak, Lihat itu koneksinya, Lalu ini, Gak ada di kolong langit, Yang bisa, Menghapus, Keraguan, Enggak ada di kolong langit ini, Yang bisa menghapus keraguan, Mengenai dia punya kasih kepada saya, Oke, Oke, Apa yang paling bisa, Menghapus keraguan, Untuk saya percaya dia, Kalau saya bisa kenal karakter dia, Dengan saya kenal karakter Kristus, Ragu lenyap, Ragu akan dia lenyap, Kalau gak kenal dia, Ragu, Dia bilang, Dia yang datang, Kepada saya, Kenapa dia datang? Karena dia melihat karakternya, Memberikan hidupnya, Udah pasti diterima, Gak akan ditolak, Benar gak? Karena, Saya datang kepada Tuhan Yesus, Karena saya lihat kasihnya kepada saya, Masa dia mau tolak saya? Jadi ini sebab-akibat semua ini, Sih kalau kita gak baca seperti ini, Ini, It is your privilege to trust in the love of Jesus for salvation, In the fullest yours noblest matter, To say, He loves me, He received me, I will trust him, For he gave his life for me, Oh, Nice, Nothing so dispelled doubt, As coming in contact with the character of Christ, That's nice, He declares, He that cometh to me, Oh ada ayat ini, I will know why it's cast out, You know why it's cast out, Oh mantap, Apa kalimat berikut? You gotta be kidding me, Iya, Ini my thing, Kalau saya kenal karakter Christus, Dan berdasarkan itu, Saya jamin dia akan terima saya, Masa dia mau kecewakan saya? Dia bilang apa? Nggak ada kemungkinan, Saya akan tolak dia, Itu yang dia bilang, Itu yang dia bilang, Nggak ada kemungkinan, Yaitu, Nggak ada kemungkinan, Saya akan tolak dia, Kalau dia datang kepada saya, Setelah lihat, Saya kasihi dia, Karena saya sudah membuat satu dedikasi, Dimana, Saya akan terima dia, Kalau dia pilih saya, Lalu dibilang apa? Take Christ at his word, Percaya, Apa yang dia bilang, Ini ayat bilang, Dia yang, Mau, Datang ke saya, Saya nggak akan tolong, Percaya, Percaya, Perkataannya, Biarlah, Bibirmu, Bilang, Bahwa kamu sudah memperoleh, Kemenangan, Kemarin apa? Jangan, Kamu punya bibir, Dan, Kamu punya pikiran, Nengat, Biarlah, Bibir kamu, Bilang, Saya sudah dapat kemenangan, Kemenangannya apa? Apa kemenangannya disini? Waktu saya datang ke Tuhan Yesus, Dan, Pasti, Dia nggak akan tolak, Itulah, Kemenangan saya, Balikinan, Artinya, Saya punya kemenangan, Ialah, Waktu, Tuhan Yesus, Terima saya, Karena, Saya, Datang kepada dia, Karena, Saya, Tahu, Dia kasihi saya, Itu, Kemenangan saya, Nah, Kok bisa kemenangan? Itu kemenangan, Kemenangan itu, Diperoleh dengan, Saya, Percaya, Firman, Kristus, Karena, Waktu saya digoda, Yang menang, Percaya, Apa yang dia bilang, Karena, Saya, Kenal dia, Karena, Saya kenal dia, Karena, Saya tahu dia seperti apa, Itu, Sebabnya, Saya, Nggak akan kalah, Itu dulu, Oke, Vale, selamat menikmati